Oke lanjut ya Tadi di soal nomor 2 itu aku ada ketinggalan Poin G Soalnya itu adalah pada persamaan gas van der Waals Persamaan gas van der Waals itu begini Bersamaan lengkap gas van der Waals Dimana situasinya gasnya gak ideal Kita tahu bahwa Gak ada gas di dunia ini yang ideal Jadi persamaannya itu adalah gini P tambahin kuadrat A per V kuadrat V nrt nya jadi kayak gini V dikurangin nb Sama dengan nrt Nah ini persamaan van der Waals Dengan B itu ya B itu sama dengan koreksi Koreksi Dari volume yang diabaikan Dari volume Yang diabaikan Diabaikan Per mol Per mol Maksudnya adalah Bahwa dalam gas ideal itu kita merangsumsi Bahwa volume si gasnya itu Si gas itu gak punya volume Tapi kan sebenarnya ada gitu volume nya Jadi volume yang diabaikan Nah terus kita punya nilai A Nilai A itu akan sebanding dengan kekuatan Kekuatan Gaya tarik menarik Gaya tarik menarik Nah Nilai A dan B ini bisa dilihat Dalam tabel buku BLD Haraman 505 Nah soal nomor yang G itu adalah Pada persamaan gas van der Waals Gas di nitrogen monoksida Punya nilai tekanan Bentar ya N2O5 Ini aku abis dulu ya Ini sama aja ya Gas N2O5 ya Gas N2O5 itu Memiliki A Sebesar 3,778 Sedangkan Wap air Atau aku tulis H2O A nya itu Akan sama dengan 5,458 Jelaskan mengapa A untuk wap air Lebih besar daripada nilai A Untuk gas di nitrogen monoksida Disini jelas bahwa Dalam molekul N2O5 ini Tidak terdapat Gaya-gaya yang ada di N2O5 ini Hanya ada Tanya N2O5 N2O5 Kita lihat struktur lewisnya Apakah dia polar atau enggak Oke Nah ini ya Kalau dilihat-lihat sih Hanya memiliki Gaya van der Waals Sebenarnya ada sih Dipol-dipol Cuma kecil Karena Terjadi pengkutuban disini Pengkutuban disini Jadi ada dipol-dipol Dan pada Waals nya Tetapi Disini tidak ada Ikatan hidrogen Dimana ikatan hidrogen ini Yang paling kuat Dari segala ikatan Kecuali ionic ya Ionic kan jelas itu Kuat banget Nah disini A nya itu kan Berarti kita bisa tahu Di ikatan H2O ini Memiliki ikatan hidrogen Yang sangat kuat Sedangkan A juga Berpengaruh Terhadap Gaya tarik-menarik Jadi gaya tarik-menarik H2O F Tarik-menarik ya F Attraction force F tarik-menarik Dari H2O Gaya tarik-menarik Dari H2O Lebih besar Daripada N2O5 Oleh karena itu A nya Lebih besar yang H2O Oke selanjutnya Soal nomor Empat ya Oke Soal nomor empat adalah Unsur nitrogen dapat membentuk Sejumlah senyawa oksida Dengan bilangan oksidasi N Yang bervariasi antara Plus 1 hingga plus 5 Beberapa senyawa oksida tersebut adalah N2O3 N2O4 N2O5 N2O NO2 Dan NO Nah soal A adalah Tentukan biloks Untuk masing-masing atom Pada senyawa N2O5 Gampang banget nih N2O5 Biloksnya adalah Kita tahu bahwa Biloks O itu adalah Min 2 Karena ada 5 atom Jadi 10 ya Negatif 10 Di sini Negatif 10 Ini aku bilang Biloks di N2 N2 nya adalah A Karena memuatan totalnya adalah 0 Ini akan sama dengan 0 Berarti A nya akan sama dengan 10 Nah 10 ini adalah Untuk 1N Jadi 2N Jadi untuk 1N nya harus dibagi 2 Jadi sama dengan 5 Biloks N Nah terus N2O5 di dalam air Berbentuk ion nitrat NO3- Tentukan ikatan ion ONO Pada struktur ion nitrat Struktur ion nitrat itu NO3- Kita lihat NO3 Kita lihat bahwa Sudut ikatan di sini Mempunyai Si N ini Mempunyai apa sih Namanya itu Tentukan total Si buat bentuk gasan Yang itu ada 1 1 2 3 Misalkan ada Pb disini Pasangan ion nitrat Bebas Tambahin 1 jadi 4 Jadi untuk bentuk molekul Sudah ada di Tutor sebelumnya Bisa dilihat di Aptotent cerdas Ada Sama ikatan Belum ada ikatan-ikatan Baru menyampaikan itu Untuk materi yang Di nomor 4 ini Sudah ada materinya Di yang Apa Untuk sebelum UTS Ada antikimia Di Aptotent cerdas ya Jadi bentuk molekul ini Mempunyai bentuk gasannya Yaitu 3 3 ini Berarti bentuknya itu Bentuk gasannya Akan seperti ini Bentuknya itu Adalah segitiga planar Untuk 3 itu Berarti sudut ikatan Untuk segitiga planar Adalah 120 derajat Karena ini sudutnya sama 120 derajat Terus yang C Tentukan orbital Yang digunakan Alatom N Pada molekul NO2 Oke Jadi ternyata orbital Orbital juga Ada di Aptotent cerdas Dilihat ya Itu dari paling akhir Kalian next text Download Next 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 Atau gitu Kayak gitu Nah NO2 ya NO2 Ini tanya itu Tentukan orbital Kiberida Yang digunakan Pada molekul N pada NO2 Kita lihat NO2 Nah disini Aku nemuin Cara mudah Untuk menentukan Hybridisasi Adalah Caranya kayak gini Misalkan Jadi Dasarnya itu ada Satu Ini cuma S2 Nanti kita lihat Satu itu apa Dua itu apa ya SP 3 itu SP 2 4 itu SP 3 5 itu SP 3 D 1 Kalau 6 itu SP 3 D 2 Totalnya 1 Ini totalnya 2 Totalnya 3 Totalnya 4 Totalnya 5 Apa itu Angka-angka 5 4 3 2 Satunya itu Jadi Misalkan contohnya N Ayo Ada contohnya NO2 aja NO2 itu kan Strukturnya kayak gini Kita lihat N 1 2 Terus Gini 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 Terus O Gini 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 Terus O nya S2 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 S3 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 Nah 1 S3 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 Pokoknya yang berhubungan dengan ini ditanyakan aja 1, 2, karena ini punya PB1, jadi ada 3 Kalau 3, bentuknya adalah SP2, ini cara cepatnya, bentuk cara lambatnya kalian bisa lihat di rekaman sebelumnya, yang sebelum UTS, itu ada aku jelasin Nah, jadi SP2 ya, contoh lainnya adalah Nah, contoh lainnya adalah Ketika ini nih, yang ditanyakan itu, hibrida, hibrida untuk si atom O ini Karena atom O ini ada 1 ya, 1 Kita hitungnya warbun lengkap 2 ini, 1, 2, 3 Jadi atom O ini punya 3, jadi hibridanya adalah SP2 Dan C ini kita lihat cuma ada 2, jadi SP doang N ini ada 1, 2, 3, jadi SP2 Dan C ini ada 4 ya, 1, 2, 3, 4, jadi ada SP3 Itu yang disebutnya Ya Lanjut Tuliskan persamaan Salah satu oksigen Salah satu oksida nitrogen Dengan bilangan oksida siat N sama dengan plus 2 Diproduksi dalam alam Dalam reaksi Oxford Ada reaksi ini, gas oksida dan uap air Dihasilkan dari reaksi gas amonia dan oksigen Nah, jadi reaksinya itu dari gas amonia dan gas oksigen Dimana kita tahu bahwa amonia itu adalah NH3 Ya Nah, bisa dulu ngasih NH3 Kenapa saya dengar? Amonia itu NH3 Ya, betul Ya NH3 Ditambah O2 Ini akan menjadi Yang jelas itu ada H2O ya Karena dijelaskan bahwa di Soal itu memiliki Oksida nitrogen Dengan bilox atom N adalah plus 2 Ini jelas bahwa yang diminta adalah NO Kenapa? Karena bilox untuk O itu adalah min 2 Jadi pasti bilox untuk N adalah plus 2 Setelah itu kita setarakan Ini Nnya 1, Nnya 1 Onya 2 Ini ada 4 Berarti ini Biar gampang itu Biar gak berusaha Coba ya 2 5 per 2 2 3 Nah Yap Ya, udah Setara Oke Ini setaranya ya Terus Tuliskan nama geometri yang mengandung atom nitrogen Pada reaksi dan hasil reaksi Pada opsi D Jadi yang punya atomnya Yang ada atom nitrogennya NH3 Karena NH3 struktur leusnya adalah seperti ini Ya H H H Ada PB1 Jadi bentuk dasarnya itu ada 1 2 3 4 Bentuk dasar 4 itu adalah Tetrahedral ya Tetrahedral Gini Karena ada PB1 Kita putus 1 disini Sehingga bentuknya adalah segitiga piramida Segitiga piramida Untuk Untuk dasar-bentuk dasar lain Di live juga di rekaman sebelumnya Ada di Apa FTTM serdas ya Nah setelah itu Kita lihat Aku cek dulu Apakah benar Jawabannya Segitiga piramida Dan NO Kita lihat NO Struktur lewisnya adalah N Kok salah gini N O Kok mau tukul sekarang NO doang Nah kalian bisa lihat juga disini NO NO cuma ada 1 ikatan Rangkap 2 kan NO gini Berarti cuma ada 1 Bentuknya linear Sudah pasti itu menjelaskan Atau aku jelasin nih Bentuk-bentuk Bentuk-bentuk dasar Bentuk-bentuk dasar Jadi bentuk-bentuk dasar Molekul itu Bisa di lihat Kayak gini Jadi kalian gak usah ngapain AX-AX nya itu ya Jadi pertama ada linear Linear itu bentuk dasarnya Cuma 1 ikatan Misalkan ada 2 ikatan Eh 2 ikatan 2 atom ini Terus kalau 3 Bentuk dasarnya itu kayak gini Terus kalau 4 Bentuk dasarnya adalah gini Gitu bentuk dasarnya Kalau 5 Bentuk dasarnya adalah kayak gini Untuk 6 Bentuk dasarnya adalah begini Gitu ya Cara nentuin bentuk dasar Misalkan aku punya A Gini ya Gitu Gitu Nah disini bentuk dasarnya itu adalah 1 2 3 Jadi bentuk Atom A ini adalah Bentuk dasarnya 3 Bentuk dasar 3 itu adalah Segitiga planar Segitiga planar Samping Samping Ini 1 2 3 4 Ini ada tetrahedral Bentuk ya Terus yang ke ini Bentuknya itu Segitiga Bipiramida Kita lihat ini ada piramida kebawah ya Dari sini-sini Sedang yang keatasnya juga Karena kalau ini itu bentuknya itu optahedron Segitiga Segi 8 itu maksudnya ya optahedron Kebawah Ini kebawah Ini ada 8 Optahedron Nah jadi Misalkan Ada Pb1 disini Ya Ada Pb1 disini Bentuk dasarnya ini jadi berapa? 1 2 3 4 4 Bentuk dasar 4 itu adalah ini Karena ada Pb1 Kita putus 1 disini Ya Jadi bentuknya adalah segitiga piramida Misalkan ada Pb2 Ada disini Kita putus yang bawah Ini bentuknya jadi V Jelaskan tuh V Ya Sekarang Misalkan aku punya atom Bentuknya kayak gini ya Berapa 1 2 3 4 Oke Nah jadi Kalau bentuk dasarnya 5 ini Kita tahu bahwa 5 itu disini Segitiga Di piramida Misalkan aku ganti jadi Pbnya 1 Bentuk dasarnya ada 1 2 3 4 Berarti ada Pb1 Kita putus 1 disini Kalau putus 1 disini Namanya itu adalah Jungkat-jungkit Ya kita lihat jungkat-jungkitnya itu Dari sini Sini Sama sini Mirip jungkat-jungkit Atau sisau Kalau putus 2 ini jadi bentuk T Putus 3 jadi linear Kalau ini putus 1 Cara gitu Kayak tadi ya Cara putus 1 Kalian lihat tadi Pbnya Kalau putus 1 ini jadi Segitiga piramida Jelas ya Segitiga piramida Ini kalau diputus 1 jadi V Kalau ini diputus 1 juga jadi V Kalau ini putus 1 ini jadi Piramida segi 4 ya Lihat segi Piramida segi 4 Kalau ini putus 1 disini jadi Segi 4 planar Kalau putus 3 ini jadi Bentuk T ya Kalau putus 3 jadi bentuk T Gini Kalau putus 4 ini jadi linear Tuh ya Bentuk-bentuk molekul Secara singkatnya kayak gitu Terus gambarkan Diagram energi orbital molekul Oksida nitrogen NO Disuruh kita bikin Diagram energi dari NO Nah untuk jaga energi ini Kita harus tahu Total elektron yang disini ada berapa N itu kita lihat Tampak periodik Tampak periodik Nah N ini 7 Punya 7 elektron ya Dan O itu punya 8 elektron Jadi total elektron yang Berikatan adalah Berapa tuh 7 tambah 8 15 ya Karena 15 itu Di atas 13 Berarti Ikatan sigma nya Ada di bawah Jadi kayak gini nih Aduh Ini ada di rekaman sebelumnya ya Di yang TTM Cerdas itu Ntar aku Saya screen dimananya nih Nah disini nih Di Masa FTTM TTM Cerdas TTM Cerdas Baca Di yang sini Kimia Teori Nah ini nih Wudhu Expired in 4 day Ini ya Tonton Tonton Cara Itu nya Cara Gede Kita Baca di sini Untuk NO Tonton 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 Aku jelasin Singkat Di sini Sering Isinya Gini Aja Nah Misalnya NO Itu Jumlah elektronnya Adalah 15 Kalau kurang dari 13 Aduh ini Harus dari awal Kalian harus nonton Yang ini Atau aku download dulu Dan aku post ke youtube Ini soalnya spare In 4 day Oke Berapa jam nih 2 jam Males Aku uploadin 2 jam Itu lama Anyway Jadi cara Isi adalah Kita isi dari yang Kulit 1S 2S 2S Kulit 2S ini Ini Setelah itu Kulit 2P Cukup deh Sampai 2P doang Karena ini Lebih dari 13 Maka Yang di bawah Ada lingkatan sigma Cara nulisnya Kayak gini 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 Ini kenapa Kenapa cara nulisnya gini Maksudnya Aku upload juga deh Video yang itu Bagi pun download Ini Gini 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 Nah jadi disini ada 1S A 1S atom A Ini ada 1S B Ini ada Sigma 1S Ini ada Sigma 1S bintang Gini Sigma 1S bintang Anyway Gak jadi Ini ada Sigma 2S Ini ada Sigma 2S bintang Karena ini Aduh Sigma 2S bintang Karena ini Tingkat energinya itu Ada di bawah Ini Karena ini Lebih dari 15 Ada sigma disini Sigma 2P Ini ada P2PX P2PY Karena ini Itu apa Ini disini ada 2PZ Lebih dari 15 Eh Lebih dari 13 2PY 2PX Cara nulisnya gini Ini 2 Ini untuk yang atom A Ini atom A Ini atom A Ini atom A Lupa ini atom Atom B Atom selanjutnya Sama aja Ini atom A Ini atom A Ini atom B Ini Yang prima Gak ada Ab-ab-ab-nya deh Salah Lupa Nah udah Ini 2PZ 2PZB 2PYB 2PXB Gini Kenapa Kayak gini Tiap upload Cara P bintang Atau P2PX Bintang Bintang yang tau Di akhir P2PY Bintang Ini berhubungan dengan Tingkat energi Ini sigma Kaling atas Sigma 2PX Bintang Ini PZ Bintang Oke Cara nisnya adalah Ini untuk yang N Ini untuk yang O Elektron untuk N Ini ada 7 Jadi kita nisinya itu Kayak Nisi orbital 1 2 Jadi naik dulu 3 4 Ya 4 Terus ada 7 kan 5 Kita gak boleh ke bawah gini Isi dulu yang lain 6 7 Gini biasa Kayak yang isi orbital Terus Yang untuknya 1SB 1 2 Elektron O itu ada 8 kan 3 4 5 6 7 8 Gini Ya Terus cara Ngisi yang di bawahnya Adalah Satu-satu Satu Pindah ke sini Satu pindah ke sini Masih ada Ini coret Ini coret Terus satu Pindah ke sini Ini coret Satu pindah ke sini Ini coret Terus ini Satu pindah ke sini Coret 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 7 bayar 1, 2 Itu kan gini aja gak apa-apa 3 4 5, 6 7, 1 disini deh Nah sekarang ini diagram orbitalnya Diagram dekat energinya Terus selanjutnya adalah orde ikatan Atau Orde ikatan ini adalah Gimana ya aku ngejelasin ya Orde ikatan itu hitungnya adalah Setengah Dikali Yang gak ada bintang Nah aku ngomongin gitu deh Gak ada bintang Elektronnya gak ada bintang Dikurangin yang ada bintangnya Ya Elektron yang ada bintang ini Jumlahnya ada berapa nih Kalau kamu hitung 2 4 6 8 10 Ya 2 4 6 8 10 Ya betul 10 Dikurangin ada bintangnya ini adalah 2 4 5 5 Terus ini dibagi 2 2 setengah Jadi ini gak sama dengan 5 dibagi 2 adalah 2,5 Jadi orde ikatannya adalah 2,5 Gitu ya caranya Oke Udah Sekarang kita ke soal nomor 5 Dan soal terakhir Karena soal nomor 6 itu tentang Senyawa organik Kita belum belajar ya Nah soal nomor 6 ini Diberikan si kubus ini Gambarnya kayak gini I draw my base I draw my base Kalian nonton video dulu Kenapa ya I draw my base Kubus Kubus gini Anggap yang warna merah itu adalah Ion CD plus ya CD2 plus Dan yang warna biru ini adalah S2 min Nah Ion CD2 plus ini ada di ujung Ini struktur kristalnya itu adalah BCC ya 1,2,3,4 Ada disini Nah ini belakangnya belum ditulis Nah gitu Terus ada juga di muka Ini itu kayak di atasnya gitu Tengah-tengah atasnya Ini di pinggirnya Ini di tengahnya ya Tengah Ada disini-sini Dilihatnya itu yang ada di sisi kubusnya Oh ini di belakangnya lupa ketinggalan Nah di sisi kubusnya ya Ini apa ini? Oh di atasnya itu yang atasnya Sorry itu yang atasnya Nah gue juga suka bingung Nah terus Untuk yang S2 min itu Ada 4 di tengah Karena ini BCC Gambarnya kayak gini Tapi dalam soalnya ya Ya gitu Terus ini ikatannya Aku gambar deh Ikatannya itu gini 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 Harus fokus ya Yang ini juga Yang hitam itu Berikatannya harus sama 4 Bentar Yang ini Buka Yang lain Terus Yang ini Sama Yang ini Itu Ini untuk ikatan yang CD ya Sama Seperti ini Lalu Bingung kalian Soalnya aja Pusing pala Saya nulisnya Ini soal UTS kimia Tahun 1718 ITB Jadi kalian lihat Soal kimianya Mungkin ada di google Tentukan Cimlah masing-masing Ion CD2 Nah untuk Ion CD2 Kita hitungnya Di pojok ini Ini adalah Seperti 8 dari lingkaran Seperti 8 dari lingkaran Dikalikan oleh Titik sudutnya Ada berapa Ada 8 Jadi ada 1 Terus Untuk yang di sampingnya Kalau di muka ini Bolanya itu Mua setengah Dikalikan oleh Sisi kubus Ada berapa Ada 6 Jadi 3 Ditambah jadi 4 Jadi dalam satu sel CDS Ada 4 Ion CD2 Nah terus Untuk yang Apa Untuk yang S2 Karena di tengah Jelas ini ada 4 S2 Itu ada 4 Karena di tengah Kalau di tengah itu Bultanya cuma ada 1 Eh hanya ada 1 Nah terus Tentukan bilangan Koordinasi masing-masing Ion CD2 Dan Ion S2 Nah bilangan koordinasi Ini adalah yang Berhubungan langsung Yang berkaitan langsung Jadi kayak Ini ya Misalkan CD2 Eh kok kok gitu Oh ini hitam Sorry S2 Eh Gimana sih Oh kebalik Sorry Sorry Ini S2 Maaf Maaf Iya Ini S2 Maaf Maaf I'm sorry S2 Nah Ini salah warna Lagi aku Fokus Nah Warna hitam Ini adalah Ion C CT2 Nah Ion yang hitam ini Berikatan dengan Ion terdekatnya 4 gitu 4 Dengan 4 S2 Min Oleh karena itu Bilkoron C2 Plus adalah 4 Dan yang S2 Min kita lihat S2 Min itu ada disini kan Berikatannya Ini kelihatannya Cuma Cuma sama C2 CD2 Plus Lihat yang atas Ini ya Berikatannya Cuma sama Dua yang ini Doang Nah Dua yang ini Doang Tetapi Ini akan berikatan Juga sama Yang atasnya Kan Si padatan ini Kan Gak cuman Satu kubus Ada kubus Lain kan Karena berikatan Dengan yang atasnya Juga Bilkoron S2 Min juga 4 Yang itu Gambarnya Jelas Di halaman 73 BSG Kalau bagi yang Udah ada BSG Dan Kalau ini belum Ini Soal Kimia 2017 2018 Oh Kayak gini Aja Nah Ini gambar Itunya Yang Yang warna Abu-abu itu Ion S2 Min Dan gambar Yang hitam Itu adalah Yang CD 12 Kita lihat Untuk yang S2 Min Ada disini Di pojokan Kalau di pojokan Ini muat Seperti 8 Lingkaran Kalau bagi yang Min Kayak Seperti 8 Lingkaran Berarti Ada titik Keselunan 8 Kali 8 Jadi adalah 1 Terus Yang untuk Yang disisinya Itu Setengah lingkaran Setengah Kali 6 Ada 3 Tambahnya Jadi 4 Nah Sekarang kita lihat Dengan koordinasinya Dan yang Untuk yang CD 12 Ini Karena ada di tengah Ini ada 4 Langsung Kalau kita Itu 1 Bola Nah Terus kita lihat Bilang koordinasi Untuk CD 12 Ini CD 12 CD 12 Itu Berikatan Langsung Dengan 4 S2 Min Oleh karena Itu Bilkor Itu 4 Dan S2 Min Kelihatnya Cuma Mengikat 2 CD 2 Plus Tapi Kalau kita Lihat Kristal Menyeluruh Ini akan Mengikat 2 Lagi Yang ada Di atasnya Dua lagi Yang ada Di atasnya Karena Itu Bilkor S2 Min Yang CD 12 Itu Juga 4 Lanjut Jika Diketahui Jari-jari Ion S2 Min Aku harus Seperti ini Bentar ya Aku harus Split Ini Supaya Supaya Jelas Supaya Dapat Esensinya Di pembelajarnya Bentar ya Aku Siap Ini Tidak Lalu Kecil Bawa Gini Deh Aku Share Screen Share Screen 2 Sekarang Kita Lihat Untuk Jari-jari Sama Panjang Sisi Kita Menggunakan Yang BCC Karena Mirip Z S BCC Eh Bukan FCC Maaf FCC Tuh Kayak Gini Bentuk Itu Nah Jadi Ini Seperti Delapan Lingkaran Seperti Delapan Lingkaran Seperti Delapan Lingkaran Kali Delapan Jadi Ada Satu Totalnya Dari Pojok-pojokan Ini Dan Untuk Yang Di Sisi Lihat Ini Setengah Lingkaran Jelas Setengah Lingkaran Dikali Enam Sisi Tiga 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 Kita Lihat Disini Hubungan Antara A Panjang Sisi Dari Kubus Ini Dengan Jari Jari Si Atom Kita Lihat Jari Atom Ini Satu Jari Jari Dua Jari Jari Tiga Jari Jari Empat Jari 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 Itu Sama Dengan Akar A Akar Dua Karena Panjangnya A Maka Tiga Juga A A Maka Sisi Miring Itu A Akar Dua Akar Dua Sama Dengan 4 R Bisa Desejarah Jadi Ketaui Dalam Soal Itu Ketaui Dalam Soal Ketaui Dalam Soal Bahwa Jari Jari Ion S Dua Min Adalah 184 Dengan Asumsi Bahwa Ion S Dua Min Saling Bersinggungan Pada Diagonal Muka Jadi Bersinggungan K Tadi Bersinggungan Diagonal Muka Itu Panjang Rosup A Kisih Kristal BC2 BCDS Dalam Satuan Picometer Jadi Kayak Gini Maksud Soalnya Itu Aku Ternyata Disini Lagi Disini Lagi Sorry Nah Jadi Dimaksud Soal Adalah Jadi Ion S Dua Min S Dua Min Kan Yang Pojok Sama Yang Di Muka Sini Kan Pojok Sama Muka Ini Didumisi S Dua Min Jari Jarinya 184 Di Komentar Nah Kita Lihat Kita Bisa Dapat A Dari Sini Kita Tahu Yang Menjelaskan Ini Satu Jari Jari Terus Dua Jari Jari S2 Min Tiga Jari Jari S2 Min Empat Jari S2 Min Jadi Empat Jari Jari Sama Dengan A Akar 2 Yang Kayak Tadi Ini A Ini A Sisi Miring A Akar 2 Jadi Dari Situ Bisa Kita Hitung Sisi Dari Si A Jadi Salah Akar 2 Ini Sama Dengan 4 R Dimana Jari S2 Min Jadi A Sama Dengan 4 Dikali 184 Per Akar 2 Dikali Akar 2 Per Akar 2 Ini A Sekitar 520 Komak 43 Kilometer Sekarang Soal Selanjutnya Ini Soal Selanjutnya Tentukan Masa Jenis Rho Dari CDS Dalam Satuan Gram Sentimeter Kubik Untuk Rho Rho Akan Masa Per Volume Dimana Masa Ini Adalah Kita Hitung Dari Sigma Banyaknya Atom A Banyaknya Atom Dikalikan Oleh MR Si Atom Jadi Dalam Satu Kumpus Itu Masanya Dipengaruhi Oleh Ini Dibagi Bilangan Avogandro BTW Karena Kita Ingin Hitung Itu Atom Dikali Volumenya Itu Karena Misalkan Kita A Itu Panjang Si Kumpus Berarti Volumenya Adalah Apakah Tiga Jadi Kayak Gini Banyaknya AI Banyaknya Atom Dalam Senyawa Tersebut Dikalikan MR MR Nya MR PI Per NA Dikali A 3 Ini Maksudnya Kita Lihat Di CDS Tadi Ada 4 Dari Soal Yang A Ada 4 Atom 4 Atom Itu 4 Atom C 4 Atom CD Dengan CD Itu R Nya Adalah 112 4 4 Dikali 112 Kenapa Dikali 112 4 Dalam Kurung Ditambah 4 Karena Atom S2 Min Juga Ada 4 MR S Itu Adalah 32 Dibagi Bilangan Fogadron Itu Adalah 6 0 22 Dikali Sebut 23 Dikali Volumenya Itu Tadi kan Kita Dapat A Berapa A Itu Dari Soal Sebelumnya Kita Dapat 520 43 Picometer Kalau Kita Lebih Sentimeter Ini Akan Sama Dengan 520 43 Dikali Sebut 10 Sentimeter Ini Aku Misalkan Sebenernya Kotak Ini Kotak Pakat 3 Berarti Ini Akan Sama Dengan Kalau Kamu Hitung Kotak Kita Masukin Ini Kamu Hitung Hasilnya Adalah 6,8 Gram Per cm Pakat 3 Soal Soal Selan 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 Jika Diketahui Data Masa Kristal Beta CDS Murni Adalah 4,87 Jelaskan Mengapa Masanya Berbeda Dari Data Yang Ini Yang Aslinya 4,89 Ya Jawabannya Adalah Karena Kita Menganggap Bahwa Si Ion S2 Saling Bersinggungan Pada Diagonal Muka Padahal Adanya Ion CD2 Plus Pada Lubang Tetrahedral Akan Menyebabkan Si Ion S2 Min Nah Disini Anggap Si Ini S2 Min S2 Min Yang Bulat Bulat Terus Ada CD2 Plus Di Tengah Sini Yang Mengganggu Yang Mengganggu Si Ion S2 Min Yang Bulat Ini Yang Bulat Gak Bersinggungan Dengan Yang Ini Jadi Asumsi Yang Kita Tetapkan Di Awal Itu Salah Salah Jadi Adanya Ion CD2 Plus Pada Lubang Tetrahedral Akan Menyebabkan Ion S2 Min Tidak Bersinggungan Sehingga Nilai Panjang Rusuk A Seharusnya Lebih Besar Ya Karena Ini Lebih Besar Karena Ada CD2 Plus Soal Lebih Besar Dari Dihitung Pada Point C Untuk Soal Kimia Pada Tahun 17 18 Sudah Beda Sih Kita Pelatihan Lagi Ya Ok